Halo bunda, keputihan bisa menjadi salah satu tanda kehamilan. Oleh karena itu, bunda perlu memahami jenis keputihan tanda hamil untuk membedakannya dengan jenis keputihan biasa. Keputihan tanda hamil merupakan akibat dari perubahan hormonal dalam tubuh selama masa kehamilan. Keputihan ini mungkin berbeda dalam tekstur, warna, jumlah, dan bau dibandingkan dengan keputihan biasa. Lalu, benarkah bau keputihan yang menyengat adalah tanda penyakit vagina? Tonton video ini untuk menemukan jawabannya. Tekstur Keputihan saat hamil biasanya lebih kental dan mirip lendir ketimbang biasanya. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormonal selama hamil, terutama hormon progesteron yang membuat lendir cervix menjadi lebih kental. Lendir ini penting ya bunda karena membantu melindungi janin dari infeksi. Namun, perlu diingat bahwa tekstur keputihan ini bisa berbeda pada setiap wanita dan bisa berubah sepanjang kehamilan. Warna Warna keputihan saat hamil bisa beragam. Biasanya berwarna putih atau putih pudar, tapi bisa juga sedikit kuning atau coklat muda. Hal ini terjadi karena perubahan hormonal, di mana hormon estrogen memicu produksi lendir cervix yang mungkin mengandung sedikit darah. Voluma Jumlah keputihan saat hamil berbeda-beda pada tiap wanita dan bisa berubah sepanjang kehamilan. Biasanya, keputihan ini lebih banyak daripada biasanya dan bisa muncul sepanjang hari atau hanya sesekali. Perubahan ini disebabkan oleh hormon progesteron yang membuat produksi lendir cervix menjadi lebih banyak dan kental. Bau Keputihan tanda hamil dapat memiliki bau ringan yang berbeda dengan bau keputihan biasa. Baunya mungkin sedikit manis atau asam dan biasanya tidak terlalu kuat. Bau yang kuat atau busuk dapat mengindikasikan infeksi dan harus dievaluasi oleh dokter. Tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran tanda keputihan yang bermasalah. Jika keputihan yang muncul mengalami tanda-tanda infeksi, bunda harus segera melakukan pengecekan medis. Tanda-tandanya seperti Yang pertama adalah keputihan pewarna abu-abu atau hijau. Seperti bakteri vaginosis atau infeksi menular seksual yang butuh penanganan medis dengan segera. Yang berikutnya adalah beraroma busuk atau menyengat. Bau tersebut mungkin merupakan tanda bakteri vaginosis atau infeksi menular seksual. Terakhir, jumlah keputihan terlalu banyak. Keputihan saat hamil memang cenderung lebih banyak dari keputihan biasa. Namun jika jumlahnya sangat banyak hingga menimbulkan ketidaknyamanan, akan lebih baik jika melakukan pemeriksaan medis. Klik kiri atas untuk video seputar kehamilan lainnya. Jangan lupa subscribe ruang bunda. Akan tidak ketinggalan beriakam info kehamilan dan parentik.